Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlognya Divi Di video kali ini di konten outdoor gear review Ya pastinya setelah saya mau review semua gear yang saya pakai pada saat solo camping kali ini Ya saya sudah lagi solo camping tapi ini kebanyakan ya Ini dua kalinya saya camping di Jungle Milk ini Karena lagi ada event acara perkemahan, perkempingan dari Humblezing dan Wonderjoy Dan acara ini bener-bener keren banget sih Nah di video ini saya akan menjelaskan lagi seperti biasa ya Dari video sebelumnya solo camping dan Nggak banyak sih ya karena Saya jarang masak karena makanannya udah disediain ya dari Panetia Ini seperti biasa saya akan jelasin lagi yang ada di motor ya Aksesoris dan pertasannya yang saya pakai Dan baru selanjutnya tenda di bagian teras dan di bagian inner dalamnya ini ya Udah saya mulai aja ya Review-nya dimulai dari yang ada di motor dulu ya Ini biasa salah satu motor favorit saya yang saya pakai solo motor camping kali ini Dari Honda Cita 125 Hunter Cup Untuk aksesorisnya sudah ada dipasang beberapa ya Dimulai dari front rack dulu Front rack-nya saya pakai dari brand DRC Japan Windshield-nya dari Zeta Handguard-nya dari Zeta Crash bar dari Zeta dan skid plate-nya satu set Dan yang ini Center carrier dari Kitako Untuk side rack-nya yang besi ini dari Daytona Dan sekarang pertasannya ada dua ya Ada saddle back dan top back-nya atau seat back Yang saddle back-nya dari Daytona Handley Begins 10 liter Untuk top back-nya atau Seat back-nya dari brand Daytona Handley Begins Ini yang saiznya 78 liter ya Totalnya semuanya Ini dengan tali net-nya Cargo-nya Handley Begins Selanjutnya ini ada Cooler back yang saiznya 5 liter dari Thermos Dan ini ada handle bar back dari Eger Saiznya itu 4 liter Jadi itu aja sih yang ada di motor ya Dari sensoris dan pertasannya Selanjutnya dimulai dari Teras ini dulu ya Yang ada di meja Yang ada di meja ini Dari table-nya Ini dari JSA Outdoors UL table yang saiznya itu large Sandwich maker dari 41H Sandwich maker solo Sumpitnya atau chopstick-nya dari Snowpik ya Sumpit atau chopstick-nya dari Snowpik Sport dari Snowpik Dan Siarakatnya dari Snowpik ya Yang titanium Mook-nya Dari Snowpik yang 450 Selanjutnya kompornya dari brand Snowpik juga Dan Kedelnya dari Snowpik number one Ini wadah tempat Salad Dari Ziploc ya Dan ini juga yang saya beli Dari Ziploc juga Di bawahnya ada piring ya Piringnya dari Tranjia Dan pisaunya dari Opinel Ini Nomor enam Selanjutnya yang disini Water botolnya Botol air minum dari Knock yang sesatu liter Water Jacknya Dari brand Bandok Untuk Meja lipatnya Meja UL-nya dari Merah Cascade Wheel Ya ini ada Minyak goreng ya Dan ini Bekal saya sih Makanan Saya cemilan Snack disini semua Selanjutnya Ini Kursi favorit saya Cojek banget buat Tenda dari Snowpik ini ya Ini Kursi ground chair ya Bisa disebut ground chair Dari brand Bandok Ini kerennya sih Ada handle nya ini Kiri kanan Dan ini dari kayu Dan besi ya Jadi Bener-bener keren sih Ya walaupun minusnya ini Ukurannya Besar ya Cuman ya Worth it banget sih Buat dipakai Nyaman Selanjutnya ini ada Brand Bandok Ini tuh Iron plate ya Dengan penutupnya Lidnya Itu ada Torch Gas torch Dari kan master Setelah saya bahas Yang power bank ya Power bank saya bawa dua Ini Gull Zero Venture 70 Dan Gull Zero Serpa 100 Ini cukup ya Buat 21 malam camping Untuk perlampuan Saya bawa dua juga Dari brand Gull Zero juga Ini yang ada di tub ini ya Nempel Dan ini ukurannya pas banget sih Dan nyala lampunya juga Nyala cahayanya lumayan terang Simple Tinggal dicolokin ke Power bank itu ya Satu lagi lampunya Dari Gull Zero Lighthouse Micro Charge Untuk digantung sana Yang ada di inner Saya bahas Ini ya ada Baju ganti ya Yang saya letakin disini Untuk Oh ini nih Kipasnya saya pakai Dari Claymore Ini lumayan yang adem Apalagi sekarang lagi Mesim panas ya Jadi lumayan gerah Kalau tidur-tiduran Di siang hari Ini sleeping systemnya Saya pakai Dari Ini Thermarez ya Thermarez Ini Sleeping pad Atau matras Foam Bantalnya saya pakai Dari Thermarez juga Thermarez pillow Dan seperti biasa Dan seperti biasa Sleeping bagnya Saya pakai dari brand Montbell Downhager Seperti itu Dan saya bahas Tenda yang saya pakai ini ya Tenda yang saya pakai ini Dari brand Snowpeak Hexa EAC One Ya ini buat Solo Innernya itu Buat satu orang dewasa ya Sama satu anak kecil Bisa sih sebenarnya Jadi satu setengah Gitu lah saiznya Bagian innernya itu Inner tentnya Dan ini tub Jadi ini konsepnya Keren sih Tendanya Kabungan antara Tub dan Tenda gitu Jadi ini Bisa dilepas ya Bagian innernya itu Pakai Di tali yang disangkut Disini gitu Jadi seperti ini ya Model tentanya Belum benar unik sih Keren Gabungan antara Tartap Ini ada dua tiang ya Atau dua poles Di depan ini Sebagai utamanya Dan di belakang itu tadi ya Untuk innernya gitu Itulah gear Camping yang saya bawa Pada saat Solo Moto Camping Kali ini Di campsite Jungle Milk Ya sedikit ya Karena Gak begitu banyak masak Saya juga Ya cuma masak Bentar aja lah Masak air gitu-gitu lah Ya karena Sudah disedain ya Makanannya Dari pihak Penyelenggara Panitia dari Hamel Zing Terima kasih Buat Hamel Zing Dan Wonder Joy Acaranya Keren banget Ya jadi sekian Outdoor Gear Review kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton